Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan The Delica Altiren Project dan kami adalah Tidak Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebocorin sedikit seperti vlog kemarin yang sudah gue bilang bahwa gue lagi mengupgrade lagi step kedua tampang delika gue akan seperti apa? mungkin ini udah langsung keliatan ya ada bentuk-bentuk yang aneh sedikit menyelimuti mobil gue ini langsung aja seperti apa detilnya kita lihat nih guys jadi sebelum gue lanjut juga guys gue kasih tau kalau kalian mau lihat proyek-proyek rahasia dan tentunya detail-detail kerjaan proyek kita itu kita ada di tujuh Instagram kita guys, ada di sini pokoknya kalian boleh add semua dan daripada kalian lama nunggu vlog pengen request unit yang mana kalian boleh kepoin aja langsung di Instagram kita itu jadi langsung aja guys ini adalah satu konsep delika altiren yang gue harus ibaratkan memikirkan soal fungsi dan bentuk sehingga fungsinya itu sedikit berguna bahkan berguna banget gitu ya guys dan tentunya ini gue bikin ini adalah konstruksi roll bar eksternal yang gue ciptakan ke mobil gue ini dan kalau kalian bisa lihat ini ada fungsinya semua satu kalau ini fungsinya footstep guys ini yang dibawa fungsinya footstep dan gue hubungkan langsung ke penahan gue gini, gue sendiri kurang tahu bahasanya ini apa yang jelas gue berprinsip untuk membuat safety si delika ini ketika dia masuk ke hutan-hutanan alias ini, contoh kayak ini guys ini bukan gak ada fungsi, ini emang terlalu bentuknya tuh agak sedikit aneh gue akuin tapi ini berfungsi banget kalau kalian perhatiin mobil-mobil ke hutan pasti namanya disabet sama ranting itu sering banget guys dan tentunya ini adalah salah satu solusinya karena namanya ranting pohon itu wilayahnya di atas dan gue pengen mendesain delika ini gak terlalu ribet dengan aksen besi sampai akhirnya gue kasih di pembatas di wilayah tengah sampai ke atas dan tentunya guys gak cuma untuk penahan ranting yang akan nemplok ke sini nih ini kan akan nahan si ranting-rantingnya jadi gak langsung tembus ke kaca kalian itu pemikiran pertama gue dan pemikiran kedua gue adalah itu adalah fungsi light bar guys jadi di delika ini juga gue pengen pasang light bar di atas kenapa? karena gue mikir lagi gue kemarin touring naik motor sama temen-temen gue ramean itu ke daerah gunung di Cirebon itu deket dengan gunung Ciremai guys dan tentunya kabutnya itu luar biasa guys parah banget gue udah survei itu malam pagi gue udah survei sampai akhirnya gue mengkonstruksi mobil ini harus bisa menembus medan seperti itu dengan cara gimana? satu ini gue pasang fog lamp juga nih ini gue pasang fog lamp di wilayah grill atas kenapa? gue tau bahwa zaman sekarang namanya jalan itu tidak baik dan tentunya banyak banjir guys kita mikir andai banjir itu ada di setengah mobil kita ya walaupun delika berbahannya bensin nih tapi nanti konstruksi exhaust juga mau gue rubah wilayah tengah banjir fog lamp kalau taruh di bawah itu pasti die elektriknya itu pasti mati guys dan tentunya kenapa gue pasang fog lamp ini di atas untuk menghindari andai kata sampai ada kejadian tersebut sehingga fog lamp gue itu masih bisa berfungsi dan tentunya gue pilih fog lamp yang berbasic 4300 Kelvin kuning ditambah lagi dengan mirrornya dia yang warnanya kuning jadi itu udah pasti kuning banget dan tentunya akan menembus namanya kabut jadi gue masih bisa ngeliat jalanan itu tuh bener-bener jelas dan terang guys itu pemikiran pertama gue dan kedua gue penambahan lampu di atas itu light bar untuk menyoroti dan kita jadi tau jebret oh jalannya seperti ini untuk mengeker wilayahnya tuh lebih lebar dan panjang gue akan pasang light bar jadi fungsinya semua jelas yang akan gue tanemin di helika gue dan tentunya guys ini ada salah satu lagi hal yang lumayan menarik kalau kemarin kalian pasti bingung nanya-nanya bang caranya naik ke roof rack tuh kayak gimana iya tuh gue pasti mikirin juga gak cuma asal naruh roof rack di atas gue pasang ini guys jadi ini adalah tangga guys ini tangga gue bisa naikin guys tuh jadi gue bisa naik gue bisa naruh barang turunin barang dengan sangat mudah guys jadi itu semua kita berfungsi gue gak mau dummy yang tertempel di mobil ini gue gak mau dummy gak mau cuman kayak pajangan tapi semua harus fashion all function sehingga gue menciptakannya seperti ini guys ditambah lagi guys kenapa gue bikin roll barnya di wilayah fender sini kenapa gak orang-orang tanya Vin kok lu gak ke depan atau gak ditambahin besi lagi untuk sini guys gue ulangin lagi gue membentuk delika gue itu gue mau yang sleek alias gak terlalu ribet bahwa mobil ini gue gak mau terlalu nunjukin oh ini mobil offroad nih gue gak mau tapi ini mobil segala medan dengan berfungsi yang sangat maksimal guys mudah-mudahan kalian juga akan melihat bahwa gue merombak mobil ini bener-bener gitu bukan cuman dummy dan semua fungsi gitu guys kalau bicara soal ban gue pake akselera Omicron kalian kalau misalkan mobil terjadi apa-apa seenggaknya kalian pesen ban tuh cepet ya bukan soal merek disini kita bicara kedua kalau bicara velg ini gue pake velg rally art guys tentunya namanya velg rally art dengan devisi balap Mitsubishi konstruksinya juga pasti akan ya mereka sudah pertimbangan itu velg harus kuat banget guys sehingga ya gue pake ini jadi kalau dari kaki-kaki dari konstruksi bodi konstruksi semua gue anggap ini mobil udah fashion all function banget nih dan tentunya menurut kalian gimana apakah dengan tampilan delika seperti ini bisa menjadi salah satu delika yang terbaik di Indonesia setuju atau enggak boleh komennya di bawah dan tentunya guys ini baru step 2 dan akan ada 4 step yang akan gue terapkan ke mobil ini so stay tune terus mudah-mudahan ke depan juga jauh lebih baik dan lebih asik lagi kalian tonton ya perkembangan earth disini jadi gimana guys menurut kalian tampilan si mobil ini kalian suka atau enggak boleh komen di bawah mau kasih inspirasi build lagi kalian juga boleh DM gue secara Instagram Youtube TikTok mungkin karena gue disini juga mainan TikTok sekarang tolong bantu kita agar kita bisa selalu berjumpa dan berkomunikasi ya guys ya secara digital host ya dan tentunya buat kalian yang mau datang ke earth gue welcome banget kalian mau main kita ngopi bareng disini gue jabanin gue tunggu guys jadi gimana nih ini berhubung gue sendiri juga hari ini lagi seneng-senengnya roof rack yang untuk lampu roof barnya ini udah terkonstruksi dengan sangat cantik dan sangat kokoh dan sangat kuat itu gue happy banget sih dan tentunya guys gue kasih tau buat kalian sebenernya gini kalau kalian mau bikin roll bar itu bukan soal segimana besar diameter roll bar tersebut tapi gimana tebel ya guys namanya plat itu besi seperti ini kekuatannya itu ada di ketebalannya jadi kalau gue sendiri ini ketebalannya lumayan guys hampir 2 mili ini si pipanya jadi kalau andai kata gue sampe nabrak ranting atau gak nabrak pohon pun ini akan bener-bener ngejaga banget si mobil gak tembus ke fender gak tembus ke kaca gak tembus ke kaca utama jadi semua udah dipikirkan dan tentunya gue menjawab lagi andai kata berapa wilayah roll bar disini gue pindahin disini guys misalkan mobil ketabrak cebret otomatis namanya belok-belokan ban itu akan keganggu roll bar disini hancur belsek ini gak bisa belok guys itu akan nyusahin banget tapi kalau kita disini door ban masih bisa bergerak hanya saja mungkin pemikiran terakhir gue pintu yang akan agak sedikit dirubah tapi dengan jarak pintu yang udah gue ukur andai kata roll bar itu harus masuk ke wilayah dalam itu gak akan ada pengaruh sama sekali dalam buka tutup pintu jadi ini gue kasih tau lagi guys ini adalah salah satu aliran modifation all function ala earth auto concept dan tentunya buat kalian yang suka masalah fungsi kalian boleh curhat atau gak tuker pikiran dengan gue dan tentunya buat kalian juga yang ibarkan mau ngasih masukan gue welcome banget suhu-suhu all terrain gue wajib tunggu banget komennya disini dan mudah-mudahan sampai suatu saat kita bisa berjumpa di suatu medan yang kita bisa riding bareng alias trabasutan bareng gitu guys jadi gue tunggu banget ingin respon dari kalian dan tentunya pasti kalian juga sangat-sangat bertanya-tanya ke gue bang itu ada tangga di belakang nabrak enggak tenang guys semua udah gue perhitungkan karena namanya pintu sliding door itu ada pembatas terakhir ya sehingga gue menaruh juga sekalian stopper untuk tangganya itu di batas akhir pintu sliding door jadi ini gak akan nabrak konstruksi vision all function approve kalian bisa lihat sendiri ini gak ada nabrak sama sekali guys jadi semua barang yang kita ciptakan disini itu bener-bener bukan hanya pajangan tapi semua berfungsi semua jelas dengan material yang kuat desain yang baik dan tentunya pemikiran yang panjang untuk konsep sebenarnya ini mobil terciptalah Delica all tirane gue jadi kata kalian jadi kata kalian gimana menurut kalian gimana boleh komennya di bawah asik atau enggak dan tentunya guys kalau bicara soal warna gue minta tolong ke kalian lagi guys request warna yang terbaik untuk Delica seperti ini seperti apa yang jelas gue gak mau chat beruntuk gue gak mau sama dengan yang lain dan tolong guys gue kasih masukan yang terbaiknya warna apa yang cocok dan nanti akan gue publish mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena ini udah bacot-bacot mudah-mudahan dengan adanya mobil gue ini bisa mengajarkan kalian betapa pentingnya fungsi daripada penampilan so stay tune terus thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati